Konten yang nggak akurat, pelanggaran hak cipta, pencurian karya seni, bukankah ini tuduhan yang berlebihan? Maka, biarkan saya membahas Algen First, seorang konten kreator TikTok yang membahas artikel-artikel SCP. Untuk penonton, dimohon untuk nggak ngebully Algen dan penontonnya. Komentar yang terlalu negatif akan saya tegur. Kami berharap agar kalian menjaga adab dalam berkomentar di internet. Algen First atau disingkat sebagai Algen adalah akun yang ngebahas artikel SCP di TikTok dan mendapat audiens yang besar. Harusnya, ini baik dong? Lebih banyak orang yang tahu soal SCP, tetapi audiens yang banyak sama dengan beban bahwa kamu itu harus menyampaikan informasi yang akurat. Atau kamu bisa secara tidak sengaja membohongi ribuan jika bukan jutaan orang. Tetapi, sebelum mengebahas konten Algen sendiri, mari kita bicara soal pelanggaran hak cipta. Jadi, Algen nggak ngasih kredit atau atribusi. Atribusi ini bentuknya ngasih link ke artikel SCP yang dibahas atau ngasih tahu siapa yang nulis SCP-nya. Kenapa? Alasan dia simpel banget. Temen saya nge-DM Algen soal kenapa dia nggak ngasih kredit ke artikel aslinya. Dan Algen jawab bahwa karena video dia nggak diuangkan, dia nggak perlu ngasih kredit. Ini jelas-jelas salah. Penggunaan artikel SCP, mau itu hasilnya diuangkan atau bukan harus tetap ngasih kredit. Dan ngasihnya juga gampang kok. Sekedar taruh teks tentang siapa yang bikin SCP-nya. Selesai. Saat saya menanyakan hal ini, ke staff lisensi dan hak cipta SCP Wiki, mereka juga bilang bahwa ini nggak benar. Padahal, kalau kredit nggak dikasih, status konten SCP itu menjadi ilegal. Karena, setiap SCP punya lisensi hak cipta yang namanya Creative Commons atau CC. Intinya, kamu bisa pakai artikel SCP asalkan kredit diberikan. Channel kayak SCP Terungkap, Dr. Bob, dan kami sendiri pun ngasih atribusi atau kredit agar konten kami benar-benar legal. Kalau kredit nggak dikasih, bisa saja kamu diributin yang nulis artikel atau orang di SCP Wiki. Dan ini udah kejadian. Salah satunya adalah sebuah majalah bernama Newsweek. Ngebahas SCP-2316 di situs mereka. Namun, kredit kepada penulis SCP-2316, yaitu DJ Kaktus, nggak ada. Jadi, quantum seorang penulis SCP nge-tweet soal permasalahan ini dan untungnya Newsweek nambahin kredit kepada DJ Kaktus. Selanjutnya, mari kita bicara soal pencurian karya. Algen nggak ngasih kredit mengenai art atau karya yang dia pakai. Contoh, dia memakai karya dari beberapa seniman waktu ngebahas Gate Guardian. Tetapi, dia nggak ngasih tahu siapa yang bikin art ini. Dan nggak video Gate Guardian doang. Masalah ini juga ada di video SCP-106, SCP-096, SCP-1879, atau video SCP-Wive-Wable atau SCP-105 yang dia bikin. Dan mungkin juga video-video dia lainnya. Nah, sama seperti di atas, kamu bisa diributin sampai dituntut senimannya bikin karya SCP karena kamu nggak ngasih kredit ke mereka. Contoh, channel SCP-Animated mencopas desain SCP-166 dari seorang seniman dan memakai desain tersebut tanpa adanya attribution atau kredit. Masalahnya diselesaikan saat SCP-Animated ngasih kredit kepada yang ngegambar desain SCP-166 di deskripsi video mereka. Terakhir, kita akan membicarakan konten. Sekilas, konten Algen ngebahas SCP dan secara garis besar, informasinya lumayan akurat. Namun, jika kita menonton video darinya secara detail, ada yang nggak dimasukkan atau kurang tepat. Video-video Algen berkisar sekitar kurang lebih 1 menit alias sangat pendek. Durasi video ini sangat cocok untuk TikTok, tetapi nggak terlalu cocok sama artikel SCP sendiri yang cenderung panjang dan nggak bisa dijelaskan secara singkat. Alhasil, tak aneh jika ada cerita atau informasi dalam artikel SCP yang dibahas Algen yang nggak dibahas sama sekali. Contoh, kita ambil pembahasan dia mengenai cross-testing atau pengujian silang SCP-049 dan SCP-682. Dia bilang bahwa SCP-049 itu nggak kuat dan meminta dikeluarin setelah ketemu SCP-682. Namun, dia nggak menceritakan jalannya pengujian dengan sesungguhnya. SCP-049 itu jalan ke-682 dan bilang, Wabah ini tak hanya berdampak pada manusia. SCP-682 mundur dan tangan O-049 menjengkram O-682. Tetapi, O-682 mencakar O-049 dan O-049 mundur ke sisi lain ruangan pengujian. Dia jadi shock dan mentalnya terganggu, tetapi nggak sampai meminta mohon agar dikeluarin juga. Atau, video Algen tentang SCP-106. Dia bilang bahwa SCP-106 itu mendapatkan kesenangan dari teriakan orang yang ia siksa dan ada beberapa orang yang dapat lolos dari Pocket Dimension SCP-106. Pertama, kita nggak tahu tujuan SCP-106 itu sebenarnya apa, ataupun kita tahu apa perasaan dia waktu dia menyiksa orang. Kedua, nggak ada yang dapat kabur dari SCP-106 dan Pocket Dimension-nya. Orang yang dapat keluar dari Pocket Dimension SCP-106 itu dikeluarkan 106 sendiri, bukan mereka yang berhasil kabur. Selain itu, juga ada video dia bahas SCP-3000. Deskripsinya mengenai SCP-3000 itu benar. Tetapi, dia nggak masukin informasi yang penting mengenai SCP-3000 sendiri. Algen bilang di akhir video bahwa SCP-3000 memproduksi semacam cairan hitam yang digunakan untuk SCP Foundation. Dia nggak bilang sama sekali cairannya ini digunakan untuk apa. Bagi kalian yang nggak tahu, SCP-3000 dapat memproduksi bahan baku untuk amnestik, obat yang membuat ingatan seseorang menghilang. Efek sampingnya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan bahan baku lain. Nah, bagaimana caranya supaya SCP-3000 memproduksi cairan ini dengan ngasih makan dia seorang di kelas? Nggak, saya nggak bercanda. Rangkuman konten yang saya buat di atas itu tentunya bukanlah semua dari video yang ia buat. Karena masih ada video-video yang nggak bermasalah dan nggak sejelek yang mungkin kalian bayangkan sekarang. Kesimpulannya, hal yang dapat diperbaiki oleh Algen dan juga kalian semua yang bikin konten SCP adalah ngasih kredit ke penulis dan senima SCP kalau dia pakai artikel dan gambar dari orang lain. Selain itu, walaupun kami paham dengan batasan waktu dari TikTok sendiri, pemahaman akan sebuah artikel SCP harus lebih ditingkatkan. Karena, walaupun secara garis besar video Algen itu nggak bermasalah, detail-detail yang ia berikanlah yang kurang tepat. Kalau dia mau join Discord SCP Foundation Indonesia, kami sangat terbuka. Kami mau aja kok membantu dia dalam kontennya supaya konten dia itu mau menjadi lebih akurat. Dan, jika lo ada pertanyaan, berkomentarlah di video ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk secure, konten, dan protect.